Wali Kota Padang Henry Septa dan rombongan mendatangi unit PPA Polresta Padang Selasa Siang. Kedatangan orang nomor satu di Kota Padang ini bertujuan untuk menemui secara langsung ibu dan kedua anaknya pasca video pengancaman kedua anak tersebut oleh ibunya menyebar di media sosial. Dalam kunjungannya Henry Septa memberikan pengarahan kepada Suci, ibu muda yang mengancam anaknya. agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Bahkan Henry Septa juga memberikan bantuan beasiswa biaya pendidikan dari Basnas Kota Padang untuk kedua anaknya. Kebetulan pada saat itu polisi tengah memintai keterangan Suci dan mantan suaminya Irfan. Setelah diberikan arahan, Suci dan Irfan berjanji akan kembali rujuk demi anak-anak mereka. Baik Suci sama Irfan ini dia kan pisah. Ya maksudnya sempat pisah berapa lama dan dari Irfannya bilang dia sudah mentala istrinya. Tapi dan ibu yang kita menyatakan kalau masih dalam suasana hibah, idah ya. Insya Allah tidak terlalu dimikahkan lagi cukup dengan keinginan kembali dan permohonan maaf. Maka dia sudah bisa kembali menjadi suami istri yang seperti setiap. Sementara itu, unit BPA Poresta Padang hingga kini masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Jadi kita masih melakukan proses pendalaman. Artinya kita melihat dulu apa yang sisi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kedua anaknya. Jadi ya ketika itu yang terbaik agar pisahkan masih dalam perawatan orang tuanya tentunya akan tetap dikembalikan lagi di dalam perawatan orang tuanya. Nah kita dalam mengambil keputusan tersebut, kita tidak bisa sendiri kita bekerjasama dengan dunas-dunas terkait, dunas sosial maupun dunas yang terkompetensi terkait dengan masalah penindungan anak. Sebelumnya, video aksi ibu muda ini mengancam kedua anaknya yang masih berusia 5 tahun dan 3 tahun menggunakan pisau disebarkannya di media sosial. Hasil pemeriksaan polisi, penyebaran itu dilakukannya hanya untuk menarik simpati mantan suaminya. Alfie melaporkan dari Padang.